Halo guys, David sini, dan kita udah kedatengan Motorola Razer 40 Ultra. HP lipat next gen nih. Teknologinya loncat. Bikin HP lipat lain kayak Samsung Z Flip 4 sama Oppo Find N2 Flip jadi berasa jadul. Di video ini kita bakal cobain bareng apa aja mainan yang barunya. Huh, udah lama ya kita nggak bahas HP Motorola, udah cabut dari Indonesia soalnya. Yang kita unboxing sekarang jelas bukan bareng resmi ya, saya dapetin dari toko Apple 3 di Tokopedia. Linknya di bawah kalau mau liat-liat. Kalau dari desain kotaknya keliatan super biasa ya, nggak kayak HP spesial gitu. Nggak keliatan mewah kayak HP Oppo, atau nggak keliatan irit kayak HP Samsung, ini super biasa. Cuma ada logo Motorola, ada M, ada buletan, terus ada brandingnya Razer 40 Ultra, padahal harganya sama-sama mahal ya. Motorola ini kalau harga resmi di Amrik, dia 999 dolar atau 15 jetong. Di sana namanya Motorola Razer Plus, jadi ya itu cuma beda branding aja. Barangnya sama, beda lokasi, beda nama. Kalau unit yang kita bahas ini sendiri kayaknya dari Eropa ya, bukan China. Soalnya kalau saya liat label-labelnya ini bahasanya kayak bahasa Perancis gitu. Dihujat orang yang bisa bahasa Perancis, karena susah banget. Harga di Eropa juga susah ya, soalnya mahal banget, 1200 euro alias 19 setengah juta. Buset dah Eropa, beda 4 juta sama yang Amrik. Gadget di sana gitu banget ya, padahal dulu waktu saya main ke Paris, ke Milan, ada 2 temen mau just tip tas branded, katanya Eropa murah banget. Tapi ya nggak ada yang nitip gadget, karena lebih mahal. Ya gitu lah, beda negara, beda pricing, Indonesia setengah-setengah lah. Sekarang coba kita buka aja apa isinya di sini langsung. Wow ini udah berasa kayak isi novel ya, udah tulisan semua. Kita taruh di samping dulu, semua bahannya dari kertas ya. Kayak plastik pembungkusnya. Ini sekarang dari kertas bukan plastik lagi, ini juga dari kertas. Di bagian kiri kotaknya, dia ditulis si Plastic Free Packaging. Jadi tidak ada plastik, itu salah satu usaha mereka buat ramah lingkungan kali ya. Bukan dengan ilangin charger, tapi dengan cara mengganti semuanya dengan kertas. Ini Motorola 33, wah bagus banget kayak gini. Kenapa brand charger nggak kayak gini aja? Jadi kita nggak harus lihat gini gitu. Cukup lihat ini ya, 33 Watt. Simpel banget, 33 ini Max Verstappen berarti 33 nomornya oke. Ini ada kabel dari kertas juga pembungkusnya, terus di sini lumayan padat. Wuh ini ada casing, mantap dapet berarti Samsung memang pelit sekali. Tidak ada casing atau apa, harus beli lagi. Oke. Oh kepisah! Iya 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 iya, semua casing flip kayak gitu. Kotaknya kayak wangi parfum gitu ya ini, ini parfum bukan ini coba? Apakah karena barang Perancis jadi ada wangi-wangi parfum gitu? Kayak parfum gitu kan? Ini ada buku petunjuk yang tebel sekali mungkin kalau Eropa nggak boleh main-main kali soal petunjuk-petunjuk sana kan regulasinya ketat ya. Sampai baterai aja harus bisa diganti mulai tahun 2026 atau 2027. Terus harus bisa pakai USB Type-C sana aturan dari Eropa semua. Yang bikin berita, iPhone pening. Sim ejectornya juga lumayan beda cuma nggak spesial-spesial banget. Sekarang kita buka saja HP-nya. Ini ada tulisan, jangan melepaskan screen protector atau pakai screen third party. Itu bakal ngerusak garansi. Berarti kalau kita nggak ganti, dia bisa itu dong, gantiin gratis dong. Hmm, itu sesuatu yang baru di Indonesia. Sep, ini HP-nya kita langsung tes lihat krisnya aja. Ini termasuk dangkal sih. Kelihatan, jelas ini ada cekungan tapi nggak sejelas Samsung-nya. Coba kita bandingin. Yup, kalau Samsung kelihatan lebih dalam dikit lah. Cuma sama-sama berasa. Kalau kita samping-sampingin 3 HP sekaligus, Samsung paling dalam, Motorola paling aman deh. OPPO lebar tapi nggak dalam. Terus tes-tes engsel, ini tes yang harus dilakukan buat setiap foldable. Engselnya nggak terlalu U. Engselnya kuat sih kalau misalnya kita bukanya dari sisi yang sempit gini. Cuma kalau udah kebuka, ya langsung agak apa? Agak melambai ya. Ya jadi nggak terlalu kaku. Terus kalau misalnya kita sampai batas gini, dia bakal kebuka otomatis. Jadi ratingnya ya ini engsel standar sih. Samsung memang tiada tanding kalau soal engsel. Sini bedanya, Motorola ini kalau kita mau tarik dari posisi ketutup, dia agak keras, pas udah kebuka, baru dia lebih enteng. Terus pas udah kebuka banget, super enteng. Kalau OPPO dia langsung kebuka, nggak ada tahanan gitu. Kalau tadi dia nahan. Kalau sampai sini mirip aja sih. Samsung lah engselnya, gila super. Bagus banget engselnya Samsung. Kalau dari desainnya, ini anda kelihatan nggak sih kalau engselnya itu kayak agak... Bengkok, maksudnya nunduk sedikit gitu, mungkin 1 derajat, 2 derajat. Saya ada nonton review orang lain kayak Marques, kayak K2Gadget, mereka ada bilang kalau engselnya agak sedikit nunduk. Kalau Samsung kan lurus, OPPO juga lurus, cuma ini sedikit nunduk sih. Kalau kita mau ditegakin gitu, udah nggak bisa, ini udah mentok. Jadi memang sifatnya seperti ini ya, agak sayang sih. Kalau dari sisi-sisinya, dia melengkung, bikin saya ingat sama iPhone, ini bahannya metal semua, udah ada garis antena. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya, ini seperti flip biasa ya, kaca, terus ininya ada bodi yang punya tekstur made, ada logo Motorola, ada branding Razer, ada 2 kamera. Ini kamera 13MP, eh 12MP yang main, ini kamera ultrawide 13MP. Kalau dilihat dari luar gini sih, biasa aja ya, sampai kita hidupin. Di sini, inovasi Motorola Razer bener-bener kelihatan, dan semoga saya harap Samsung sama OPPO bisa ngikutin banget. Kita coba lihat. Ingat! Logo Motorola, kalau kita balik ke sini, apakah sudah berasa? Ini logo Motorola-nya besar ya saudara-saudara, ada power by Android. David, berarti layarnya sampai ke bawah sini dan membentang sampo... Wow! Ya nggak perlu ditunjukin lagi, lu lihat sendiri David, gua tunjukin. Biar penonton nggak usah dijelasin, bisa lihat sendiri. Nah, gelap, karena ini dibuka ya, kalau udah startupnya dia. Ah! full cuy, 3,6 inci layar di depan, dan bukan cuma itu bagian yang hebat. Kalau cuma gede-gedean, OPPO F1N2 Flip juga hebat, dia 3,26 inci. Samsung 1,9 inci dia udah agak kecil. OPPO 3,26 inci nggak terlalu jauh beda sama si Motorola ini, tapi kalau kita unlock, ini full kanan-kiri atas bawah sampai kameranya juga kena, kita bisa pakai aplikasi apapun yang kita install di dalam HP kita. Itu bener-bener super banget, karena salah satu kekecewaan saya sama OPPO F1N2 Flip ini, walaupun layarnya gede, tapi fungsinya belum bisa sehebat Motorola ya, dia nggak bisa buka aplikasi yang ke-install di sini. Kita harus buka layarnya baru bisa pakai aplikasi. Sementara di sini kalau kita buka YouTube, wah offline. Sep, ini udah kita konekin online dan bisa kita lihat saudara-saudara, ini tampilan YouTubenya seperti HP biasa, tapi layarnya lebih kecil ya, jadi kita bisa lihat videonya Jagat, bisa lihat videonya Gameranx, Ted, Ed, semuanya, YouTuber Cupu, apapun. Kita coba buka apa ya, yang aman-aman pasti YouTuber Cupu sih nggak. Kalau dia copyright strike kita parah banget sih, gua datangin Singapura ini. Ini kelihatan dengan jelas dan suaranya... Mantap sih, suaranya juga bagus sih. Lagi baso nih, oke 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 oke. Terus kalau lagi gabut mau nonton TikTok kita tinggal buka TikTok, ini agak sedikit kepotong ya, jadi dia agak kotak tapi tenang saudara-saudara, kita bisa tinggal tekan apa ya, kita coba lihat video buset Ultraman lagi ayunan di jembal. Bisa gitu! Kalau nggak salah lo tau cara ilangin caption? Biar nggak, tekan yang lama captionnya, oh tengah-tengah, eh Coldplay malah kok Coldplay? Tengah-tengah kok, ohhh, eh kagak, oh terus clear, oh iya. Wah ini protip banget sih, saya baru tau dari Iqbal mungkin yang udah sering main TikTok tau seperti Iqbal. Apa? Kiri ada bonus TikTok, oh ini, TikTok bonus, lumayan nih, oke. Kalau gini kan lebih chill lagi, bisa aja. Cuma ini kan ada bagian menu yang kepotong, jadi ini kan di TikTok ada 5 menu, kita cuma bisa lihat 2, sementara 3, 4, 5 nggak bisa kelihatan karena ketutup kameranya, kita bisa tinggal tekan tombol ini aja dan semuanya bakal langsung dipasin sama batas kameranya. Cuma negatifnya ya kontennya jadi lebih kecil ya, kalau misalnya kita pengen lebih luas lagi, ya kita tinggal tekan gini aja deh, jadi panjang lagi. Kalau gini, dia bagian save-nya nggak bisa kita tekan bagian share-nya, tapi kalau gini kita bisa tekan, jadi ya namanya konten panjang ya. Full dong masa versi widget? Widget bisa nge-search, bisa keyboard full kayak gini, wis kayak fanboy gitu, karena ini inovasi yang bener-bener bagus sih. Saya ngarep banget Samsung Z Flip 5 bisa pake teknologi yang sama ya, dan harapannya tinggi banget. Saudara-saudara, saya udah cari leak-nya, dan banyak banget render HP Samsung Z Flip 5 yang nunjukin kalau layarnya full. Jadi kita tunggu aja, bulan depan akhir Juli Samsung bakal launching di Korea, kalau misalnya tetep kayak gini-gini aja saya bakal kecewa berat sih. Soalnya Oppo udah gede, Motorola udah full, bisa pake aplikasi. Jadi ya Samsung sih lucu ya widgetnya kecil-kecil, bisa bikin kita agak ketahan dikit, mau cepet main HP sampai bego gitu, jadi kita harus buka dulu mungkin agak mikir. Tapi tetep kalau misalnya layarnya segede gini, pilihan jadi lebih banyak aja, dan fiturnya jauh lebih banyak. Nih nggak pake widget Bal, ini langsung full. Memang lebih kecil aja, wajar aja, karena kan kontennya emang, eh layarnya emang kecil. Tapi semua fiturnya full pause sampai ke home, sampai ke library ada semua. Kalau kita mau fullin lagi kita tinggal tekan ini aja. Nanti bakal lebih panjang tapi ya bagian tombol ini ketutupan kamera ya, dia nggak hitung ada kameranya. Kalau kita mau lanjut di layar yang gede, kita tinggal buka langsung dia lanjut. Kurang keren apalagi, ini langsung balik lagi kalau kita mau continue kita bisa tekan continue, dan dia balik kesana, wah! Parah! Lirik, oh lirik! Bisa! Ini serasa Walkman canggih gitu ya. Kayak apa? iPod atau apa? Lirik di sini ya. Lirik ini nih, lu mau lirik kita kasih lirik. Eh bentar, bukan nih tombolnya. Ini ya, lirik dimana, lirik dimana? Oke ini udah langsung nih, hah! Hah! Ini layarnya juga bagus, ini layarnya Pi OLED 3.6 inci, 144 Hz kalau nggak salah. Iya 144 Hz. Mikir dulu, kayak nggak masuk akal gitu. Biasanya kan 90 atau 120, ini 144. Sekarang coba kita login IG dari layar kecil, GadgetInch. Ah! Ke restart! Entah, udah 3 kali sih, saya mau login IG lewat layar kecil ini, ini mungkin bug. Jadi HP ini sistemnya belum perfect-perfect banget, seharusnya bisa diupdate pakai software update lah ya. Jadi bisa dibenerin pakai software update. Jadi ya tetap keren, tapi nggak se-perfect itu. Mungkin konsepnya masih fresh kali. Kalau Twitter, buset ini antrian apaan itu? Hmm... PRJ, oke lah nggak heran kalau PRJ. Oke, kita coba tutup di sini, kita bisa continue. Kalau milih mau lanjut baca dan Twitternya oke. Kalau kita mau full-in kayak tadi, bisa langsung full. Pertanyaannya bisa nggak kita kayak gini, terus tutup langsung ada lanjut Twitter lagi? Nggak pakai continue? Bisa! Saya udah kayak sales di sini. Semuanya bisa kita kontrol di sini sih, external display app. Ini entah kenapa saya lumayan dalam tutorialnya, mungkin kayak ngajarin orang Samsung atau Oppo, tolong dibikin sistem kayak gini, karena ya... kayak keren aja, keren aja. Jadi dia ada tanya, kita boleh nggak external display? Boleh! Kalau kita tutup, dia mau nggak transisi, harus tanya dulu kayak tadi, atau langsung auto? Kita pilih auto dong. Kita langsung buka Twitter yang tadi, kita tutup, dan dia langsung moncat! Ataaa! Hahaha! Yeah! Sip! Sekarang depan udah, tapi ternyata belum. Tentu aja masih banyak fitur yang bisa kita maksimalin kalau layar depannya segede gini ya, misalnya kamera. Jadi kalau kamera, kita mungkin nggak bakal sering pakai layar depan ini ya, karena previewnya udah ada di sini saudara. Ngapain kita pakai kamera... Eh... Tutup. Belum biasa. Ngapain kita pakai kamera depan yang buri, yang ya biasanya buat video call sih. Kalau misalnya kita bisa pakai kamera kayak gini, yang lebih tajem, ya jadi yaudah kita tinggal tekan tombol volume buat jepret, wess, kelar. Dan previewnya juga gede banget ya. Dan dia juga kasih hasilnya kayak gimana, nggak kayak Samsung, atau Oppo. Oppo parah sih. Pas kita apa, merekam video, kalau kita pakai layar depannya cuma bisa 1080p, kalau sini bisa 4K lho. Bisa 4K. Kalau Samsung beneran nggak bisa, jadi Oppo lebih mending dari Samsung, tapi Moto lebih mending dari Oppo. Oh iya kameranya kayak bolong ya? Kayak gini ya. Iya sih, ini screen protectornya aja bolong kayak gini. Mungkin kalau orang lihat ini rangka apa, nggak ini casing kayak gini. Memang harus bolong, karena kalau nggak layarnya nggak bisa interaksi. Kita coba... 4K! Woh, 4K dong ini tulisannya. 4K! Terus kita tinggal rekam aja. Cetak. Udah rekam langsung. Woh... Agak ngelag sih. Yup. Alasan Oppo nggak masukin sistem ini alibi mereka, karena sistemnya berat ya, di depan sini ada, dan di dalam sini juga ada. Itu sistemnya berat sih saya akuin. Cuma kalau ada pilihan gini kan enak, kita bisa matiin kalau misalnya nggak mau. Nih mati nih. Tinggal kayak gini doang. Karena enak. Cuma ya gitu. Iya, wih dih. Iya kayak sini tembus pandangnya udah keren banget. Gua baru lihat diri sendiri nih. Dari tadi kalian ngeliatin ini ya. Tapi ternyata... Woh, iya kayak... Wah! Kayak di sana ada sesuatu gitu. Keren, keren. Woh... Top downnya iya. Hah! Keren sih. Woh! Sayang Lenovo nggak masukin. Lenovo kan yang pegang Motorola. Lenovo ada di Indonesia tapi laptop doang. Kayak Asus. Asus masih masukin. Lenovo nggak sama sekali. Terus ada lagi Bal. Sini gua fotoin. Kalau lu tidak tahu mau pose apa, sini. Dibantu oleh motorolanya. Wih dih. Ikutin. Oke. Jadi lu pasti ngerti lah derita fotografer. Biar orang yang di foto itu nggak kaku. Mereka harus ngelawak. Nah ini bisa dibantu lah ide-ide ekspresi gitu. Soalnya dulu gua sama Windy waktu mau di foto itu, fotografernya mungkin aduh gimana biar mereka lebih santai. Jadi harus nge jokes atau apa. Malah nggak fokus foto nantinya. Tapi udah pro. Coba tunjukin ke top kamera atas. Tunjukin ke atas. Oh ini ya. Biar lebih jelas. Tapi dia bakal langsung mati karena, ini padahal kamera masih hidup. Kalau di depan dia hidup lagi. Karena kalau kita kekerin, keker oh bahasa ya di bidik gitu. Bidik ke sesuatu yang nggak ada orangnya. Lenovo-nya tahu kita mau ngelawak ke siapa. Orang juga nggak ada yang senyum. Pemandangan ngapain disenyumin kan. Jadi dia matiin tapi kalau depannya orang, dia langsung keluar ekspresinya. Nah mati abis. Ada coba mau. Nih muka lo nih. Nih muka lo nih bentar. Nah hidup ya. Oke hidup ya. Jadi dia bukan jayro hadep ke atas mati. Nah Iqbal menyingkir dia mati. Pintar deh. Awalnya kok gini ini error atau apaan? Oh ya ini ada satu fitur lagi yang nggak ada hubungannya sama ini. Ini kita tinggal gini aja dan dia bisa ngebuka kamera ya. Ini sebenarnya fitur yang simpel sih. Dulu ada cuma di HP sekarang kok nggak banyak ya? Jadi kita nggak usah cari-cari. Kalau Samsung enak dia ada double click, dia bisa buka. Kalau sini dia juga bisa buka ternyata. Nggak nyangka. Tapi ini juga ada shortcut lain. Jadi banyak buat cepet-cepetan. Tak 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 tak. Nggak terlalu cepet sepertinya mungkin karena pakai ini. Kalau ini... Hmm... Wah lambat ya? Wah... Apakah karena di layar ini? Lambat banget sih. Kalau dalam? Oh cepet. Nggak cepet banget tapi ya okelah. Berikut beberapa sampel foto dari Motorola Razer 40 Ultra. Buat saya sih... Ya ini... Bagus lah cuma... Dari dulu HP foldable nggak pernah super bagus bisa nyaingin sekelas Find X atau... Samsung S dan iPhone ya. Tetap bagus. Tapi bukan yang terbaik. Lanjut kita main game. Di sini ada game yang di... Apa ya? Diniatin Motorola sih. Jadi ada Astro Odyssey dan ada yang namanya Marble Mayhem. Oh iya buat layar dalemnya. Ini ukurannya 6,9 inci. Dia 160 Hz. 65 Hz. 165 Hz udah kayak Legion loh. Ini HP flip loh. Hah tutup dulu lah. Ini nanti terlalu cinta sama HP yang nggak resmi agak susah. Yuk guys. Bagus banget. Ini ada Marble Mayhem jadi... Dia nyesuaiin sama... Bentuk... Itunya ya bentuk layarnya. Jadi kita... Nah ini baru gyro ball. Yeah... Wiss! Eh susah ya. Akselerasinya tinggi banget. Oke gini terus kita gini. Wah! Ada lubang ternyata ya itu. Masa ini pindahin berat? Iya. Iya dong. Iya soalnya ini kan kayak gyro gitu. Nah gini. Wiss! Mantap! Yes. Gitu sih. Iya. Hah? Iya cepet kotor. Glossy soalnya. Eh nggak sih bukan soal glossy sih. Berarti nggak ada coating yang gimana. Ini harus pelan-pelan. Yup! Yup! Oke. Ini hard. Kalau easy tadi lebih gampang. Baru level 3. Oh iya kalau dibuka. Kalau dibuka gimana? Marble ada nggak? Nggak ada loh marble sini. Iya! Cuma ada di dalam. Pinter juga dia. Marble nggak ada loh. Nih. Kalau di layar gede nggak ada. Di dalam apa? Hebat ya bisa bikin kayak gini. Oke kita coba main Mobile Legends. Langsung war saudara-saudara. Ini lawannya AI yang muda sih. Jadi merasa kebantai. Wee... Ya ternyata lawan AI yang muda pun kami kayak gini. Nah sekarang yang mau dilihat bukan performanya. Ini udah Snapdragon 8 Plus Gen 1. RAM 8GB. Memory internal 256GB. Itu udah pasti lancar. Main Mobile Legends. Yang pengen kita lihat apakah dia bisa main di layar yang kecil? Ya tentu aja bisa ya. Kita tinggal tutup aja. Terus kita tinggal continue. Dan ada walaupun gepeng ya. Jadi kita bisa play. Playnya sangat tidak enak. Yup, yup. Bisa. Kita coba zoom in aja. Aha. Ini rasio yang sangat tidak biasa sih. Jadi... Bentar kalau misalnya kita tutup. Terus kita buka. Ya masih tetep gepeng kayak gini. Sayangnya di Mobile Legends kita nggak bisa atur rasio ya. Dia bukan salah HPnya sih. Ini fullnya kayak gini sih. Dan Mobile Legends nganggep ini layar mungkin 1 banding 1 gitu ya. Jadi ya udah luas kayak gini aja. Kalau kita mau... Nah kayak gini. Ini full cuma kita nggak bisa pakai skill sama aja bohong. Kalau kita mau main berarti harus kayak gini. Agak susah sih. Coba kalau kita matiin. Kalau misalnya kita buka langsung dari layar kecil apa yang akan terjadi? Layarnya kotor. Cepet banget lah karena kotor. Tidak ada coating apa-apa disini. Kalau kita restart dia juga tetap... Enak sih kayak gini. Nggak gepeng loh. Ya tadi gepeng sekarang enggak. Oke. Seru sih main kayak gini. Tapi pegel kan. Dan leher pasti... Leher pasti pegel banget. Ini nggak rekomen sama kalau main kayak gini sih. Tapi... Aneh sih. Iya iya iya. Bisa sih cuma... Layar kecil harus nunduk. Eh... Jangan deh jangan main kayak gini deh. Ada layar gede di dalam mending pakai layar yang gede di dalam aja deh. Hah? Iya kalau main Game Boy atau yang mainan HP Nokia jaman dulu. Kalau bisa di porting kesini silahkan aja. Tapi kalau main Mobile Legends apalagi Genshin atau PUBG ya... No. Bisa tapi... Jangan lah. Tidak baik untuk postur tubuh anda. Nah kalau misalnya kita gini kan... Sep! Wiss! Hei! Mantap! Kalau kita tutup lagi... Tutup lagi... Continue... Wiss! Mantap! Tapi gepeng! Jadi harus dibuka dari awal. Yang terakhir kita pasang casingnya. Ini ada hitam hitam lucu juga. Semuanya lucu deh kalau udah seneng mah sama HPnya. Asik lah. Hmm mantap! Wih oke. Jadinya kita nggak bakal salah tekan-tekan ke pinggir-pinggir lagi. Ini ada pembatasnya. Oh ya layarnya agak curve sedikit ya. Jadi kalau kita lepasin gini... Dia nge-curve dan... Bikin dia keliatan lebih... Apa ya? Lebih lucu aja sih. Nggak kaku-kaku kayak HP jaman sekarang. Semuanya serbah kaku aja. Kayak misalnya... Oppo agak sedikit curve tapi isinya rata. Samsung ya lumayan kaku. Ini bikin bawa angin seger lagi lah. Walaupun model HP itu cuma ulang-ulang doang. Kesimpulan buat Motorola Razer Plus atau Razer 40 Ultra. Apakah saya suka? Anda udah bisa tebak dari ekspresi saya dari tadi. Jadi ini bener-bener sesuatu yang baru buat HP Flip. Padahal cuma gedein layar tapi potensi-potensinya kebuka semua ya. Semoga Samsung Flip 5 bakal masukin layar yang gede juga dengan sistem Samsung yang keren. Samsung kan paling matang soal build quality, soal sistem, soal apapun. Samsung paling serius. Dan kalau misalnya mereka bawa kesini saya nggak sabar buat cobain cara mereka kayak gimana. Kita tungguin aja. Ada tahan air juga kalau ini cuma tahan netes-netes doang. Tapi ini tahan debu. Jadi kalau misalnya kita bawa ke tempat berdebu ini aman. Kalau Samsung sama sekali nggak tahan debu. Wah luar biasa lah. Jadi gitu aja. Unboxing buat Motorola Razer 40 Ultra. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini lucu nih. Wuh! Bandingin ini atau ini. Wah! Beda generasi sudah. Wah! Yes! Wah! Wah!